10 jurusan dengan peminat paling tinggi diundir Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Para pejuang kampus hidaman Yang masih berjuang untuk mendapatkan Jurusan dan kampus terbaik Selamat datang kembali bersama saya, Amatim Akung Di channel Dosen Sibiasa Hari ini ada sebuah data yang menarik Untuk kita perbincangkan Apa itu? Sebelumnya teman-teman yang belum subscribe di channel ini Silahkan subscribe di channel Dosen Sibiasa Mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa saya sharingkan Terkait dengan dunia kuliah, kampus, kerja, bisnis Dan juga keluarga Baik Ada 10 jurusan dengan peminat paling tinggi diundir SNMPTN, SNMPTN dan juga ujian mandiri Total Ada 10 yang tertinggi peminatnya Siapa itu? Kita mulai dulu dari nomor 10 Nomor 10 ada jurusan administrasi publik Fakultas apa kira-kira? Ya, fakultas ilmu sosial dan politik atau fisik Peminatnya berapa? 2.968 Dan yang diterima sekitar 210 Cowan mahasiswa Di nomor 10 Beranjak ke nomor 9 sekarang Nomor 9 ada Kita geser ke fakultas ilmu budaya Kita ketemu dengan jurusan sastra inggris Yang ingin jadi sastra inggris Nah, yang ingin belajar bahasa inggris lebih keren lagi Nomor 9 nih Dengan tingkat peminat tertinggi Peminatnya berapa? Peminatnya ada 3.041 calon mahasiswa Yang diterima hanya sekitar 165 calon mahasiswa Nomor 9 Di nomor 8 sekarang Ada jurusan ilmu pemerintahan Tentu dari visip lagi nih Berapa peminatnya? Peminatnya 3.538 Dengan kursi yang diperebutkan sekitar 210 juga Nomor 8 Sekarang kita masuk ke top 7 nih Angka ke 7 Angka ke 7 ada siapa? Masih dari visip lagi nih Apa kira-kira? Jurusan administrasi bisnis Ya Peminatnya berapa? 4.611 Peminat dan kursi yang diperebutkan sekitar 210 juga Di nomor ke 7 Beri saya ke nomor 6 sekarang 6 ada siapa? Lagi-lagi visip lagi nih Nomor 6 Ada siapa di nomor 6 visip? Ternyata jurusan HI Atau hubungan internasional Masih relatif baru HI ini Tapi sudah menyodok ke peringkat ke-6 nih Daftar peminat tertinggi Berapa nih angka peminatnya? Ini udah kepala 6 nih Eh sorry 44 masih 4.854 calon mahasiswa Nomor 6 Dan berapa kursi yang diperebutkan? Sekitar 110 Kursi mahasiswa Lalu kita ke nomor ke-5 Lima kita bergeser ke ekonomi sekarang FEB Fakultas ekonomi dan bisnis Ini peminatnya Siap-siap yang mau masuk ke akutansi Pesaingan anda cukup banyak nih Sudah kepala 6 nih sekarang nih 6.779 Peminat Dengan kursi yang diperebutkan 340 Di nomor ke-5 Nomor ke-4 Lagi-lagi visip nih Visip di nomor ke-4 Menempatkan ilmu komunikasi Yang perebutkan sekitar 210 kursi Peminatnya berapa teman-teman? Peminatnya 8.918 calon mahasiswa Di ilmu komunikasi Dan sekarang Ketiga Di nomor tiga Ada siapa ya Nomor tiga Ini ada Fakultas ekonomi dan bisnis Jurusannya apa? Ilmu manajemen Teman-teman So be careful Harus benar-benar Risik strategi yang bagus Pertama persiapan yang bagus ya Prepare yang bagus Untuk masuk ke jurusan Dan favorit ini Karena di FEB manajemen ini Tahu gak teman-teman Peminatnya berapa? Embus Ke angka 10.000 Peminatnya 10.172 Pendaftar Dengan kursi yang disediakan 340 saja Luar biasa ya Harus bisa menyingkirkan 10.000 orang nih Untuk bisa Duduk manis di Fakultas Ekonomikasi Sekarang bisnis Jurusan Ilmu manajemen Dan berikutnya Runner up-nya Runner up-nya siapa nih? Runner up-nya Diduduki oleh Fakultas Dimana saya duduk Saat sekarang ini Ya Di Fakultas Psikologi Undip Teman-teman Ini Jumlah Peminatnya Juga Tombuh 10.000 Sekarang nih Ada 10.779 Untuk Masuk Ke Psikologi Undip So teman-teman Harus bisa menyingkirkan Setidaknya 10.000 Orang lebih nih Kenapa? Karena yang diterima Kursinya hanya 360 saja Nah Dan Di puncak Tangga tertinggi Jurusan Dengan Peminat Tertinggi Juga paling favorit Di Undip 2021 Siapa dia? Ada Fakultas Hukum Fakultas Hukum Dengan Kursi Yang diperebutkan 850 Peminatnya Anda boleh simak 12.449 So Buat teman-teman Yang berencana Untuk masuk ke Undip Untuk teman-teman Sos whom Perhatikan Tadi ada 10 jurusan Paling favorit Dan Untuk bisa masuk Ke jurusan yang tadi Saya sebutkan itu Menurut saya Effortnya harus Lebih Giat lagi berusaha Mantang menyerah Harus Effortnya lebih Kenceng Lebih Apa ya Lebih-lebih-lebih Maksimal Usahanya Jangan terlalu santai Jangan santai-santai Karena Pesaingnya Peminatnya Luar biasa Banyak Dan yang terpenting Usaha-usaha Teknis Usaha latihan Soal Usaha belajar Yang paling penting Juga adalah Sekali lagi doa Untuk didoakan Sama orang-orang Tercinta Anda Terutama orang tua Anda Saya pun untuk Mendoakan Sebagai teman-teman Semuanya Sahabat-sahabat Semuanya Dari-ari semuanya Para penjuang Kampus Idaman Segera bisa Menemukan Kampus terbaik Pendidikan Kampus terbaik Mudah-mudahan Bisa Lembus Ke jurusan Yang Favorit Sesuai dengan Minat Bakat Dan juga passion Oke Sampai ketemu lagi Di kesempatan yang lain Masih bersama saya Ahmad Emakum Saya Dosen Bsi Biasa Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh